Sebanyak 22.901 saudara kita di Palestina dan pelosok Indonesia telah rasakan kebaikan dari sahabat kasih Palestina selama bulan Ramadan tahun ini. Dimulai dari program Buka Bersama Santri, Yatim, dan Do'afa, sebanyak 6.340 paket di Masjid Istiklal Indonesia, Gaza, dan Masjidil Akso. 2.700 paket di Kem Pengusian Idlib, Kilis, Gaziantep, Zarko, dan Jeras. Serta 880 paket di Manggarai Timur, Bangka Selatan, Palembang, Cianjur, Bandung, dan Sumedang. Selanjutnya, program Buka Bersama Keluarga Syuhada sebanyak 325 paket buka puasa di jalur Gaza, Palestina. Dengan bantuan buka puasa ini, keluarga Do'afa Gaza bisa rasakan nikmatnya berbuka dengan makanan yang sangat langka mereka temukan. Program Air Bersih untuk Keluarga Do'afa Sebanyak 100.000 liter air bersih telah disalurkan kepada 200 keluarga Do'afa di jalur Gaza. Dengannya, saudara kita di sana bisa penuhi kebutuhan air bersih selama bulan Ramadan. Program Bikisan Lebaran Yatim Sebanyak 230 bingkisan lebaran kami salurkan untuk anak-anak di Gaza, Palestina. Dan 126 bingkisan lebaran kami bagikan untuk anak-anak di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, program instalasi sumur air bersih di Kem Pengusian Al-Burey, Gaza. Harga air bersih yang mahal membuat banyak sekali saudara kita sulit nikmati segarnya air bersih. Namun, dengan pembangunan sumur air bersih yang baru ini, 10.000 masyarakat di sana bisa dengan mudah akses air bersih setiap hari. Terima kasih sahabat kasih Palestina untuk ribuan kebaikanmu di bulan Ramadan tahun ini. Semoga tak surut semangat kita untuk terus memberi yang terbaik hingga bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan. Terima kasih telah menonton!